You're still listening to Coffee Morning on 100.6 Heartline Radio New Dimension Oke selamat pagi Heartlistener, apa kabar Anda pagi hari ini? Ini spesial sekali pagi hari ini, saya Jose Marwan dan rekan saya yang selalu cantik jelita Ada Riyama Silitonga Kita sapa dulu ya pendengar kita di seluruh Indonesia yang pagi hari ini stay tune untuk mendengarkan Heartline Coffee Morning Dan juga Anda yang mendengarkan kita ataupun juga melihat kita di channel Youtube di Heartline Karawaci Itu kata kuncinya, jadi Anda bisa menyaksikan 2 jam setelah talk show kita dari jam 8 pagi hari ini sampai jam setengah 10 nanti ya Di program Heartline Coffee Morning Mengangkat topik nih Riyah, menarik sekali topiknya adalah bangkitnya para pemimpin yang melayani Kita tepuk tangan dulu dong untuk topik kita Wah ini banyak sekali yang ada di studio ya Dan tentunya tidak hanya ada 4 narasumber kita yang sudah lengkap begitu ya Tapi nanti juga kita ada spesial perform dari teman-teman band, ada Aspak Band Selamat pagi juga teman-teman Selamat pagi Selamat pagi semuanya Wah ini cowok semua ya Kamu namanya peran-teman sendiri ya Gak apa-apa Oke, Heartline Snerp pagi hari ini akan saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di Heart Studio Jadi kita mengambil setting lokasinya menarik nih ya Heart Studio, sini peralatannya lengkap semua Jadi kalau Anda ternyata adalah hobi main musik dia ya Mau latihan Mau latihan boleh pakai tempat ini Mau rekaman juga boleh pakai tempat ini gitu ya Dan tempatnya posisinya persis banget di depannya studio kita biasa siaran ya Kita lengkap pokoknya disini Mengurusi soal surga dan juga sampai kematian Tapi kita sebelumnya sapa dulu dong teman-teman semuanya Nanti kita dimarahin ya Di 100,6 FM Heartline Karawaci Halo selamat pagi semua Kemudian juga di Samarinda Tepatnya di Heartline Samarinda melalui gelombang 94,4 FM Dan juga teman-teman yang ada di Lampung Halo Lampung selamat pagi Ya Lampung Ya kemudian juga Bali Di Bali 92,2 FM Lalu di Berau 95,9 FM Lalu di Harmony Lalu di Harmony Makassar ya 97,0 FM Dan juga ada yang mendengarkan di seluruh dunia melalui streaming kami Di www.heartline.co.id dan juga heartlineradio.com Oke saya perkenalkan dulu yang pertama narasumber kita adalah Pak Ralfa L. Udik Yunianto Beliau ini adalah manajemen konsultan Tetapi juga alumni dari Sloan School of Management MIT Iya Pagi Pak Selamat pagi Ini baju sama celananya agak santai ya Pak ya Santai Pak Selalu santai Selalu santai Saya di media Indonesia 10 tahun 10 tahun jadi pemimpin Abis ini kan kita direkrut Oh cinta disini dong Lalu juga ada Pak Am Lili Agung Pak Am nih Pak Lili ini adalah leadership trainer udah malang melintang gitu ya Dan beli ini juga penulis buku spiritual leadership Selamat pagi hard listener dimanapun juga Saya malang melintang dimana-mana tapi aslinya tetap orang Jogja Bukan orang Jogja Iya sekarang jadi orang Tangerang ya Pak ya Orang Tangerang Iya berarti milih tanggal 15 nanti ya Pak ya Harus milih Harus milih Milihnya di Tangerang di Jakarta Karena saya berbeda pandangan dengan Pak Udi ini Untuk pemilihan kali ini Beda pilihan tapi tetap berteman Tetap bersahabat Oke ada Pak Joko Kurniawan juga senior bisnis consultant Pak Joko Selamat pagi Beli ini juga founder dari BK Service Academy Pak ya Oke ini kalau soal service beliau Beliau ini pakarnya Dan yang terakhir ini maha gurunya nih Malang melintang ya Ada Pak Yusuf Arbianto Beliau independen komisioner dari PT Bank ENZ ya Sebenarnya banyak sih kalau kita lihat profil beliau di Google gitu ya Senior bank Hampir semua bank ya Hampir semua bank Pak Yusuf selamat pagi Pak Selamat pagi Selamat pagi sama Ibu dan semua pendengar Iya oke dan langsung saja ya kita tanya-tanya nih Iya saya mungkin ke konsep dulu deh Soal kita ngomongin soal servant leadership Barangkali pertanyaan saya mengarah ke Pak Udi dan juga Pak Lili dulu deh Pak Udi dan bilang Kalau ngomongin soal servant leadership Pak Dalam konteks kepemimpinan Ini kan barangkali salah satu model Saya gak tahu ada berapa banyak model Iya banyak sekali model tentang kepemimpinan ya Kepemimpinan leadership ini sebetulnya konsep yang sudah sangat tua Sudah sangat lama sekali Ribuan tahun yang lalu Filsup-filsup Sina lalu dituliskan oleh Filsup-filsup dari Yunani Tapi diformulasikan menjadi sebuah buku Lalu akhirnya diajarkan kebanyak perusahaan-perusahaan Terutama perusahaan-perusahaan Ataupun organisasi yang lain baru tahun 70-an 70-an Satu yang sering diajarkan di perusahaan-perusahaan Ataupun di organisasi-organisasi yang lain Itu adalah konsep kepemimpinan melayani Sampai detik ini Sampai detik ini masih laku Pak ya Atau masih bukan laku tapi masih efektif gitu ya Masih efektif, masih efektif Karena apapun juga kepemimpinan ujung-ujungnya Seorang pemimpin itu harus melayani Dan saya sangat setuju dengan konsepnya Greenleaf Kalau kita bicara tentang kepemimpinan Dan seorang disebut pemimpin efektif Itu kan memiliki tiga pilar Pilar pertama itu integritas Berbicara tentang etika, moral Berbicara tentang Nilai-nilai kemanusiaan universal Outputnya adalah dia menjadi Pemimpin yang dipercaya dan layak Terpercaya, layak dipercaya Yang kedua itu adalah kapabilitas Kapabilitas itu berhubungan dengan kemampuan Teknikal, teknikal skillnya Kalau beliau Kalau orang ini di keuangan Dia harus ahli keuangan seperti Pak Yusuf, kalau orang ini ahli Di bidang kekembangan manusia Dia harus menjadi Ahli di Tentang HRD Itu Pak Ude Penyiar ya Mas Yose, Yose Mas Ria Mbak Ria Saya menurut aja Pak kata dia Lalu pilar ketiga itu adalah Yang disebut dengan karitas Karitas itu adalah melayani Jadi integritas seseorang Lalu kapabilitas Kapabilitas Seseorang itu akan komplit Kalau dia memiliki sifat melayani Dan melayani itu bukan sekedar SOP Seperti di bank atau dimanapun juga Yang kalau tersenyum harus Dua mili atau dua senti Dua senti Pak, dua senti Satu satu tujuh Satu tujuh, ya Atau dua satu Dua meter Tersenyum satu meter di sapak Itu kan di bank Itu tidak sekedar itu Tapi melayani itu adalah panggilan Panggilan dari dalam hatinya Dalam hatinya Untuk Berbagi kepada yang lain Mengembangkan yang lain Respect kepada yang lain Itu adalah inti dari karitas Jadi karitas ini adalah Salah satu bagian penting Dari seseorang itu disebut Pemimpin yang profesional Kalau kurang satu Belum pemimpin ya Pak ya Nggak bisa Seperti meja Kalau kurang satu kan jatuh Jatuh juga Kecuali kakinya memang tiga Pak ya Pak Ubi gimana Pak Soal servant leadership nih Baik Kalau kita bicara servant leadership Seperti pertanyaan Mas Yusya tadi Mengenai filosofi Kalau servant leadership ini Sebenarnya tidak hanya bicara filosofi Jadi sebenarnya Oh nggak hanya itu Jadi lebih dalam daripada itu Karena kalau kita bicara servant leadership itu Juga bicara mengenai practices Pak Mengenai praktek Praktek ya Ya Karena servant leadership ini Kalau yang saya lihat Melihat artikelnya dari Greenleaf juga Itu bicara mengenai the way The way of proceeding Jadi Cara bertindak Semacam cara bertindak Jadi Kalau kita bicara servant leadership Kita bicara the way Artinya Sebuah Acting action Ya Tidak sekedar lagi bicara mengenai Apa sih konsep Servo leadership itu Pemimpin sebagai pelayan Tetapi Dia menunjukkan secara jelas Bagaimana seorang pemimpin Harus bertindak Ini yang menarik Ini yang menarik Jadi tidak sekedar teori Filosofi Tapi sudah kepada action Ya Oke Ini yang menarik Dan Dampaknya apa? Kalau misalnya itu langsung ke action Bukan hanya sekedar konsep Impactnya akan lebih besar Jadi ini menjadi sangat Sekarang itu menjadi Marak Marak dalam pengertian banyak orang Kemudian Perusahaan juga menerapkan ini Karena Secara otomatis Servo leadership ini Membentuk sebuah Kultur Atau budaya Jadi ketika Seseorang atau seorang pemimpin Kemudian bertindak Melayani Artinya Apa di dalam konteks Servo leadership Artinya Mengutamakan Mengutamakan Real need Atau The high competency Dari orang yang dilayani Untuk mencapai The maximum capacity-nya Jadi Bukan tertuju kepada dirinya Seorang pemimpin ini Tetapi Bagaimana Orang-orang yang Dilayani Di bawahnya Atau siapapun Itu mencapai The high The high probability-nya The high Potensi-potensinya Yang tertinggi Berarti pemimpin itu Harus bisa menggali Setiap potensi Orang-orang yang dipimpin Ya begitu ya Karena Di dalam buku Robert Greenleaf itu Dikatakan bahwa Service as The first Pelayan itu Pertama Pelayan itu pertama kali Jadi Konsentrasi adalah Kepada Orang yang dilayani Bukan saya menjadi besar Tapi orang-orang yang saya layani Itu yang harus menjadi besar Oke Nah ini menciptakan kultur Menciptakan sebuah Perilaku Entah itu organisasi Atau perusahaan Atau sebuah Komunitas Yang kemudian secara langsung Akan terpengaruhi Ini sangat Sangat Efektif ya Menurut saya sangat efektif Sangat efektif Karena bertindak Karena ada examples Oke Ya Karena orang berubah Karena example Karena keteladanan ya Karena keteladanan Baik Pak Yusuf Arbi Antony Anda Malang melintang juga nih Bapak-apak bukan lahir di Malang kali Di bank Atau senior banker gitu Pengalaman Anda Pak Karena perbankan itu kan Sangat dekat dengan Service ya kan Pengalaman Anda seperti apa sih Menjadi top leader Di banyak bank gitu Apakah ini juga menjadi Salah satu kunci efektif Dalam kepemimpinan Ya Pagi ini kita berbicara Tentang leaders ya Leadership Dan servant leadership Yang artinya Leaders yang melayani ya Nah leaders Dalam bahasa Indonesia itu Bagus Pak Pemimpin 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 berarti Terdiri dari Pemimpi Dengan M Jadi seorang leader itu Haruslah mempunyai mimpi Punya vision Pak Dan apa itu Definisi vision Ada banyak Tapi yang buat saya Selalu melekat di saya adalah Vision is a dream with a date Satu mimpi Tapi pakai tanggal gitu Jadi gak ngawang-ngawang gitu It's a dream with a date Itu yang melekat di saya Dan disitulah saya melihat Saya sejak pertama Mulai begajah di bank itu Di Citibank Pak Waktu itu masih namanya FNCP First National Citibank Tahun 70-an itu Pak Saya membaca satu artikel Yang sampai sekarang saya masih Masih ingat Terkesan terus 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 Seorang CEO dari Coca-Cola Yang dia mengatakan Dan visionnya dia adalah A can of coke in every hand By the year 2000 Mimpi kan itu A can of coke di tangan Tapi ada With a date Ada date Tahun 2000 gitu Nah saya lihat bagaimana Orang ini melakukan itu Ya mimpinya Sehingga bisa akhirnya Kita melihat sendiri lah Ini bukan promosi Tapi kita melihat sendiri Memang ya Dimana saja gitu Kat katakan Nah itulah yang selalu Buat saya jadi Satu pegangan juga A vision with a date Kita harus punya mimpi Dan untuk Itu juga Tidak cukup Hanya mimpi Tapi harus ada N-nya tuh Pak Nah N-nya tuh Ada tiga Kalau kita Bahasa Indonesia-nya ya N pertama Kita tuh harus punya Apa namanya Naluri Oh Naluri Ya insting Jadi seorang pemimpin Harus punya insting Naluri Harus punya insting ya Insting tuh sudah Naluri Kedua harus pakai Nalar Oh logika Insting dengan nalar Dan yang ketiga adalah Nurani Nurani Nuraini Ya Nuraini Cahaya Nurani Dia nanti menjadi Kemudi dalam kehidupan Kita bersihkan Dan saya karetkan Dalam perbankan Adalah Kalau saya geluti Selama ini Di banking Sudah lebih dari 40 tahun Pak ya Itu saya melihat Business bank itu Bukanlah Business keuangan Oh Business apa jadi Pak? Business adalah Kepercayaan Trust Trust Ya oleh karena itulah Kalau untuk bisa dipercaya Kita harus mau melayani To serve Servant leadership Jadi disitulah Prinsip itu diterapkan Pak Kita harus punya hati Yang Dengan tulus Dengan nulani Dengan akal budi Dan dengan Nurani kita Mau betul-betul melayani Pak Wow 40 tahun akhirnya bisa merumuskan Business bank bukan Business Uang real Business kepercayaan Tapi sudah 40 tahun kan? Kok tahu? Bapak berarti saya Waktu beliau melayani Saya baru Oh ya lahir ya Pak Joko Kurniawan Anda pakar di bidang service Pak Ini kalau ngomongin leader Tapi Sebagai seorang pelayan itu seperti apa menurut Anda? Iya Jadi Leader Server leadership Bicara sebenarnya bagaimana seorang pemimpin itu bisa berempati Pemimpin bisa berempati Dan bisa Memberikan sesuatu contoh Teladan yang baik dalam memimpin Dengan menggunakan hati Contohnya begini Ketika kita Kita lihat perusahaan-perusahaan yang UKM Ataupun perusahaan besar Kalau kita lihat pemimpinnya ini punya hati Untuk melayani Otomatis Timnya kerasa sekali bahwa Mereka juga mau melayani Jadi efeknya adalah ketika CEO Satu perusahaan sudah punya prinsip Server leadership Otomatis kalau kita melihat timnya Kita melihat dia itu kerasa Ini memang benar-benar dia melayani customer juga Tetapi ketika CEO perusahaan Dan top managementnya Mempercayakan seluruh service Hanya di middle management Bahkan hanya di low management Maka otomatis service tidak akan pernah terjadi Kalau kita lihat perbankan di Indonesia Kita lihat contohnya Kita sebut BCA Bagaimana BCA dari top management Sampai bawah Mereka bicara soal service Kemarin juga Bung Yose katanya dikasih minum Tuh Pak Adhisa Oh gitu ya Karena antri kelamaan Betul ya Betul Jadi mereka semuanya boleh dikatakan Sudah punya hati melayani Karena apa Punya mindset yang sama Dari top pemimpinnya Sampai ke bawah Punya mindset yang sama Dan ini yang menggiring Mendorong mesti pemimpin utamanya Jadi kalau pemimpin utamanya Memberikan contoh Service leadership Maka tidak perlu SOP Maka otomatis di level middle management Bahkan tim di paling bawah Akan melakukan yang namanya Pelayanan yang baik kepada customer Oke Kita sepertinya harus break dulu ya Tapi kita juga nanti mengundang harness nurse Yang mau gabung bersama dengan anak kita Silahkan melalui line telepon kami 5919244 Dan juga melalui whatsapp Di nomor 0855-885-1006 Kita dengarkan dulu Dan tentunya saksikan juga penampilan teman-teman Dari Asbak Band Silahkan Indonesia Tanah Air beta Usaka Usaka Abadinan jaya Indonesia Sejak dulu kalah Tetap di Puja-puja bangsa Disana 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 Tempat Tempat Lahir Beta Dibuai Dibasarkan Bunda Tempat Berlindung Di hari Tua Sampai Sampai Akhir Menutup Mata Indonesia Nanti Tuk Hidu Tuk Air Apa dinantainya Bintang desa sejak dudukkan Tetapi puja-puja bangsa Oh disana cepat hangir betul Dibuai dibasakan bunda Tunggu-tunggu di hari tua Sampai akhir waktu tunggakan Tunggu-tunggu di hari tua Tunggu-tunggu di hari tua Bintang desa sejak dudukkan Tunggu-tunggu di hari tua 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 Tunggu-tunggu di hari tua